Baik, saya mulai. Selamat siang, selamat datang di mata kuliah, perencanaan, dan pemeriksaan pajak. Ini pertemuan kita setelah UTS. Nah, di sini kita belajar hari ini. Kita akan belajar mengenai bagaimana mengelola yang namanya rugi fiskal. Atau lebih sering disebut bagaimana mengatur atau membuat manajemen atas rugi fiskal. Rugi fiskal di sini tidak berarti perusahaan sedang mengalami kerugian yang real. Ini adalah rugi menurut perhitungan perpajakan atau perhitungan fiskalnya. Sehingga nanti kita akan melihat seperti apa aplikasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan, kemudian apa saja teknik-teknik yang memungkinkan dilakukan selama masa-masa menghadapi kerugian fiskal. Nah, rugi fiskal dan strateginya. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangannya, rugi fiskal itu diperkenankan secara perpajakan dengan boleh diakomodasi selama lima tahun berturut-turut untuk kerugiannya. Jadi misalnya ada kerugian 100 juta, boleh diantisipasi selama lima tahun. Jadi setiap tahun boleh dikurangi 20 juta, 20 juta, 20 juta sampai tahun kelima. Kalau basisnya prorata. Ada juga yang basisnya langsung dalam satu tahun saja. Jadi boleh, lima tahun ini adalah maksimal untuk perkenannya. Yang kedua adalah strategi ini digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Biasanya perusahaan sudah memiliki prinsip going concern sehingga dia harus berhati-hati dalam menentukan strategi keuangan yang ada dan otomatis ketika mengalami rugi fiskal mereka harus memperhitungkan berapa maksimal beban yang boleh ditanggung perusahaan supaya cash flow-nya, kemudian operasionalnya, dan kelangsungan hidup perusahaannya bisa tetap terjaga selama kondisi rugi fiskal tersebut. Sejauh ini ada tiga strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama kita bisa melakukan penilaian atau revaluasi atas aset tetap kita. Secara akutansi metode ini diizinkan, khususnya revaluasi aset tetap untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan catatan revaluasinya tidak dilakukan setiap tahun. Jadi ada revaluasi berkala dan pada periode tertentu akan ditentukan ketetapannya oleh Kementerian Keuangan. Kemudian strategi yang kedua adalah bisa melakukan merger atau kombinasi bisnis. Merger atau kombinasi bisnis ini memungkinkan perusahaan memiliki joining company atau mutual company dengan organisasi lain atau bisnis lain yang bisa jadi dia lebih kuat atau lebih profitable atau bisa jadi dia lebih lemah atau lebih rugi. Nah, ada baiknya perusahaan bisa melakukan pertimbangan kapan dia harus merger dengan perusahaan yang untung dan kapan dia harus merger dengan perusahaan yang rugi. Ada plus minus dari masing-masing strategi tersebut. Yang ketiga adalah dengan cara menunda biaya penyusutan. Otomatis strategi yang kita bahas di sini adalah strategi yang berhubungan dengan ketentuan akutansi dan diizinkan secara perpajakan. Kita akan lihat yang pertama dulu mengenai revaluasi aset tetap. Secara akutansi diizinkan dengan pertimbangan tertentu dan dengan dasar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, dasar dari revaluasi tetap adalah dari PMK 191 tahun 2015. Ketika perusahaan akan melakukan revaluasi atau penilaian ulang aset tetapnya, asumsinya di sini perusahaan sedang mengalami penilaian aset yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Tidak mungkin nilai asetnya lebih rendah. Kalau di revaluasi lebih rendah itu namanya penurunan nilai. Jadi revaluasi yang di sini, kita akan menyasar kepada perubahan nilai aset tetap yang di atas dari nilai perolehannya. Sehingga nanti akan ada keuntungan atau selisih revaluasi atas penilaian tersebut yang nanti menjadi objek pajak. Sekalipun ini bukan masuk dalam kegiatan operasional perusahaan, tetapi ada tambahan penghasilan atas revaluasi. Sehingga nanti selisihnya tersebut, jadi bukan nilai barunya ya, tapi selisihnya akan dikenakan PPH yang sifatnya final. Pasal 4 E2 dengan tarif 10%. Dan itu semua diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 191 tahun 2015. Otomatis PMK ini mulai berlaku dari tahun diterbitkannya sampai ketentuan terbaru nanti akan muncul kembali. Nah, mari kita lihat aplikasinya seperti apa. Kita ambil contoh satu perusahaan yang namanya PT ABC. Punya aset senilai 800 juta. Kelompoknya adalah golongan 2 dengan metode depresiasi garis lurus menurut perpajakan. Pada tahun 2010. Jadi perusahaan ini memiliki aset, tahun pereleannya sudah 2010. Kalau kita menyatakan golongan 2, berarti umur aset ini berapa tahun? Golongan 2 berapa tahun? Apa sudah lupa semua peraturannya? 8 tahun, Pak. Ya? Berapa tahun? 4 sampai 8 tahun. 8. 8 tahun. Golongan 1, 4 tahun. Golongan 2, 8 tahun. Golongan 3, 16 tahun. Golongan 4, 20 tahun. Nah, untuk kasus kita adalah aset 800 juta golongan 2. Dengan asumsi golongan 2, 8 tahun berarti setiap tahun berapa nilai depresiasinya? 12,5 ya, Pak. Dari mana perhitungannya 12,5? 100 dibagi 8. Dari mana? 12,5. Asetnya 800 juta, golongan 2, garis lurus. Pertanyaan saya, setiap tahun berapa depresiasinya? Halo? Halo? 33 orang nggak ada yang tahu? Oke, kita lanjutkan soalnya. Pada tahun 2016, diketahui nilai pasar sebesar 400 juta. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Pada tahun 2016, sebetulnya PT. ABC itu nilai asetnya naik atau turun? Halo? Naik apa? Ya, naiknya berapa? 200. Dari mana perhitungannya? Kan asetnya, satu tahunnya disusutinnya 100 juta. Oke. Eh, terus habis itu, dia udah 6 tahun berarti udah kepake 600 juta. Oke. Sisanya 200 juta, sedangkan nilai pasar asetnya 400 juta. Jadi, naik. Jadi, harusnya di tahun 2016, tanpa nilai pasar, nilai asetnya ada berapa? 200. 200. Oke. Tadi yang bilang 12,5, tolong dijelaskan ke saya, bagaimana perhitungannya 12,5? Saya pikir tadi 800 dibagi 100 gitu, eh, 800 dibagi 8, terus dibagi 12 gitu, eh, dibagi tahunnya gitu. Jadi, 100 juta dibagi. Jadi, 100 juta dibagi sama 8 tahun, Pak. Oh, 100-nya dari mana? Itu kan 800 juta. Ya, saya salah lihat berarti, Pak. 800 juta, kemudian golongan 2, yang perlu kita ingat di sini adalah, untuk perhitungan penyusutan perpajakan, kita tidak mengenal nilai sisa. Tidak mengenal nilai sisa. Lihat lagi aturan dari Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Sehingga, dengan golongan 2, kita langsung bagi saja 8 tahun, jadi 1 tahun dia harusnya dapat 100 juta. 100 juta, kemudian ketika sudah berjalan 6 tahun, akan hilang 600 juta. Pada tahun 2016, dia punya aset sebesar 200 juta. Tetapi, secara pasar ada 400 juta. Nah, perusahaan ABC atau PT ABC pada tahun 2016, itu bisa dikenakan PPH final. PPH finalnya ada berapa? Yang harus dibayarkan oleh PT ABC. Halo? 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 Propecat pasar ada. Berapa PPH finalnya? Sepertinya kuliah online membuat kemampuan otak mahasiswa menurun Kurang cepat Atau mungkin saja materi-materi sebelumnya Tidak dipelajari dengan baik Ini perhitungan sederhana saja 800 juta Tahun 2016 tinggal punya aset 200 juta Nilai pasar 400 Kalau dia direvaluasi kena PPH finalnya berapa Lihat dasarnya selisih penilaian kembali Dari 400 ke 200 selisihnya 200 juta PPH-nya berapa? 10% dari 200 juta? 20 juta Kemudian kita tidak berbicara kondisi yang lain Ini kita belum berbicara kondisi sedang rugi atau tidak Baru kita aplikasikan Dalam kondisi normal PT ABC mendapatkan tagihan PPH final 10% atau 20 juta Ketika ada kondisi yang pertama Perusahaan tidak sedang rugi fiskal Tidak mengalami kerugian fiskal Dan dalam kondisi operasi normal Otomatis perusahaan akan membayar PPH final sebesar 20 juta Betul ya? Nah, kalau ada kondisi kedua Perusahaan sedang mengalami rugi fiskal 100 juta Dengan kondisi kedua ini Maka PT ABC harus bayar pajak atau tidak? Halo Halo Dengan kondisi perusahaan mengalami rugi fiskal 100 juta Perusahaan harus bayar pajak atau tidak? Tidak Kalau tidak, berapa yang harus ditanggung kerugian fiskal harus ditanggung oleh perusahaan? Maaf Pak, suaranya putus-putus Oke, kondisi kedua Perusahaan sedang mengalami rugi fiskal 100 juta 100 juta rugi fiskalnya Pertanyaan saya Apakah perusahaan harus membayar pajak? Tadi kata kalian tidak Kalau tidak, berapa rugi fiskal yang boleh dicatat untuk PT ABC? Ada kondisi 100 juta 100 juta Pak 100 juta Kemudian revaluasinya tidak diperhitungkan Revaluasinya Perusahaan sedang rugi 100 juta Tetapi nilai asetnya naik 200 juta Jadi perusahaan rugi apa untung? Rugi apa untung? Kita main logika saja Harusnya sih untung Pak Harusnya untung Untung berapa? 100 Untung 100 juta Oke, kalau untung 100 juta masih dapat PPH final dong? Iya Iya Berarti perusahaan tetap bayar PPH final Oke PPH finalnya berapa? 10 juta 20 juta Hah? 20 juta Ingat dasar PMKnya apa? Tetap 20 Pak Selisih dari penilaian kembali atas aset Berarti selisih asetnya berapa? 200 juta Jadi PPH final tetap 20 juta Kondisi satu PPH finalnya 20 juta Kondisi dua Perusahaan tetap bayar PPH final 20 juta Cuman posisinya dia tidak lagi rugi fiskal Tetap untung 100 juta Kalau kondisi satu dia untung Tapi untung berapa kita nggak tahu Jadi dia tetap bayar PPH sendiri PPH 21 PPH finalnya 20 juta Nah kalau kondisi dua Dia bayar PPH 21 Dari keuntungan 100 juta Plus dia bayar PPH final 20 juta 20 juta Kenapa tidak bisa digabungkan? Karena PPH 21 kan non-final Sedangkan bahasan dari PNK 191 adalah PPH final Untuk evaluasi Jadi hati-hati ya Ini kan nanti kalian calon-calon Perencana pajak Mau jurusannya audit Mau jurusannya pajak Maupun jurusan Akuntansi manajemen Kalau memang bekerjanya Sebagai perencana pajak Ya harus tahu Bagaimana cara mengoptimalkan Asetnya perusahaan Untuk teknik revaluasi Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Teknik revaluasi Aturannya jelas Aplikasinya ada Sehingga nanti kalian bisa Lakukan perhitungan Kondisi pertama Kondisi kedua Seperti apa Oke Kalau tidak ada Saya masuk ke strategi Yang berikutnya Yaitu Merger atau kombinasi bisnis Merger atau kombinasi bisnis Ini murni berdasarkan Ketentuan dari akuntansi Kalian bisa lihat Ada peraturan standar akuntansi Keuangan Yang mendasari Dari yang namanya Merger Ataupun kombinasi bisnis Nah merger Ataupun kombinasi Kita bedakan Kalau merger Itu berarti ada perusahaan Yang harus ditutup Sedangkan kalau kombinasi bisnis Perusahaan yang akan dikombin Itu tetap hidup Jadi PT A dan PT B Mau dikombinasi bisnis Dua-duanya tetap hidup Tapi kalau merger PT A dan PT B Bisa jadi namanya tetap PT A saja Atau PT B saja Dengan salah satu perusahaan ditutup Atau Menggunakan nama baru PT C Dengan PT A dan PT B ditutup Nah Dari mana aturan-aturan semua itu Bisa dilakukan Pada awalnya kita mengacu kepada PSAK 22 PSAK 4 Dan PSAK 65 Mengenai kombinasi bisnis Dan penggabungan usaha Itu secara akutansi Kemudian untuk aplikasi Perpajakannya Kita menggunakan konsep Dari akutansi perpajakan Di PSAK 46 Nah disana akan ada Aturan mainnya Silahkan nanti Dicek tersendiri Karena mahasiswa Biasanya kan punya PSAK yang bisa dipelajari Dan strategi yang ketiga adalah Menunda biaya penyusutan Menunda biaya penyusutan Bukan berarti tidak Melakukan perhitungan penyusutan Tetap dilakukan Tetapi dengan cara Dikurangi nilainya Sehingga penyusutannya Berjalan lebih lambat Untuk mengurangi Biaya penyusutan Ada Strategi yang bisa dilakukan Yaitu melakukan Revaluasi atas Umur aset Atau masa manfaatnya Dan kemudian Melakukan perhitungan ulang Nah ini kita lihat Aplikasinya Contohnya saja Saya mau ajarkan Berpikir kritis ya Coba disini Untuk melihat Biaya penyusutannya Untuk yang kasus berikutnya PT ABC Punya aset 400 juta Asetnya nilainya 400 juta Golongan 1 Garis lurus Dimiliki tahun 2016 400 juta nilainya Golongan 1 Garis lurus Berarti disusutkan Selama berapa tahun 4 4 tahun Dari mulai tahun 2016 Kedepan ya Diperolehnya Berarti 1 tahun Penyusutan dia Sebesar 100 juta Pada tahun 2018 Harusnya nilai asetnya Udah berapa tuh Pada tahun 2018 Nilai asetnya Harusnya berapa 200 200 juta Tapi nilai pasar asetnya Naik 400 juta Jadi dia punya Kenaikan sebesar 200 juta Betul ya Kemudian Golongan asetnya Berubah Secara ketentuan Dia masuk ke Golongan 2 Dan disusutkan Garis lurus Boleh gak Hal ini terjadi Boleh Untuk aset-aset tertentu Dengan catatan Mendapatkan persetujuan Dari Kementerian Keuangan Nah disini Untuk aset yang baru Tahun 2018 Kita akan melakukan Revaluasi Atas umurnya Jadi tadinya umurnya Cuma 4 tahun Menjadi 8 tahun Kemudian kita harus Hitung ulang Hitung ulang Dari nilai yang baru Dari nilai yang baru Sehingga nanti Kita akan mendapatkan Nilai penyusutan Yang baru Untuk aset yang dimiliki PT ABC Mulai dari Tahun 2018 Dimana Kalau dari tahun 2018 Nanti akan disusutkan Menjadi Berapa juta Pertahunnya 50 bukan 50 juta Betul 400 juta Dibagi 8 tahun Jadi Sudah mulai Masuk nih Aplikasinya Kalau ada Kasus-kasus seperti itu Nanti kalian bisa Ketemu dan Bisa melakukan Perhitungan Dan itu Lazim sekali terjadi Lazim sekali terjadi Untuk saat-saat Kemudian Terkait dengan Perhitungan Pajak badan Atau efisiensi PPH badan Akan ada Empat metode Yang bisa kalian Perhatikan Untuk Melakukan Pencatatan Pelaporan Mengenai Pajak Penghasilannya Yang pertama Mengenai Pencatatan Pendapatan Dan biaya Secara akutansi Kita punya Dua metode Berbasis Akrual Dan berbasis Kas Mana yang efektif Mana yang efisien Nanti kalian harus Pertimbangkan Atau bandingkan Kalau pakai Metode akrual Nilainya berapa Kalau pakai Metode kas Efeknya apa Kemudian Yang kedua Penyusutan Secara akutansi Kita punya Banyak Metode Tetapi Jika kita Selaraskan Dengan Perhatian Perpajakan Hanya ada Dua metode Yang diizinkan Garis lurus Dan saldo Menurun Untuk aset Tetapnya Dengan ketentuan Golongan yang sama Golongan Satu Dua Tiga Dan empat Sedangkan Untuk aset Tidak berwujud Kita pakai Amortisasi Nah menariknya Di sini adalah Kita pakai Prinsip Value of money Menghitung Future value Atau nilai Manfaat Di masa depannya Untuk PPH badan Yang berkaitan Dengan persediaan Penilaiannya Bukan pencatatannya Penilaiannya Itu kita Mengikuti Aturan Vivo Dan Average Kalau mempertajakan Hanya dua ini Yang diizinkan Apakah Mau menggunakan Vivo First in First out Atau Menggunakan Nilai rata-rata Average Nah efisiensi Lain yang Bisa kita Dapatkan Dari PPH badan Adalah Penggunaan Bentuk Natura Penggunaan Bentuk Natura Seperti yang Pernah dijelaskan Di materi-materi Sebelumnya Sebelum UTS Ada Berapa Banyak Metode Yang bisa Kita lakukan Misalnya Dalam Bentuk Penggantian Natura Menjadi Tunjangan PPH 21 Atau Biaya Kesehatan Atau Dalam Bentuk Premi Asuransi Berubah Dalam Bentuk Iuran Pensiun Biaya Transportasi Biaya Seragam Karyawan Biaya Perjalanan Dinas Bonus Produksi Maupun Natura-natural Untuk Daerah-daerah Khusus Semua Ketentuan Tersebut Dalam Rangka Untuk Melakukan Efisiensi Perhitungan Pajak Penghasilan Khusus Badan Bukan Orang Pribadi Khusus Badan Selain Dari Materi Yang Saya Berikan Dua Tambahan Materi Lain Mengenai Kompensasi Kerugian Fiskal Yang Dicatatkan Oleh Direkturat Jenderal Pajak Jadi Silahkan Dari Link Ini Nanti Kalian Bisa Cek Sendiri Mengenai Konten Penghasilan Neto Fiskal Dan Kompensasi Kerugian Fiskal Penghasilan Neto Fiskal Disini Akan Melihat Beberapa Komponen Penghasilan Yang Boleh Diklasifikasikan Atau Boleh Diakui Untuk Perhitungan Fiskal Sedangkan Untuk Kompensasi Kerugian Ada Beberapa Item Item Yang Boleh Kita Rujuk Atau Masukkan Dalam Perhitungan Sehingga Akan Mengurangi Jumlah Kerugian Fiskal Atau Justru Mungkin Bisa Menambah Kerugian Fiskal Demikian Materi Untuk Manajemen Rugi Fiskal Hari Terima Terima